Intro Pemirsa Belitung Televisi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Farhudin Victory Pada hari ini, pemerintah keupatan Belitung dalam hal ini, sebagai Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja KUMPTK, Kaupatan Belitung dapat kembali melaksanakan event tahunan Pameran Belitung Expo tahun 2024 dalam rangka memperingati Hari Kota Tanjung Pandan HGKT ke-186. Kegiatan ini menjadikan Belitung Expo 2024 sebagai core event pemeran nasional. Meningkatkan dan memperdayakan produksi Indonesia, khususnya kerajinan. Guna juga mensolidisasikan pembangunan potensi daerah kepada masyarakat, memproposikan kebutuhan produk-produk yang dihasilkan oleh kompasi, UFKM, serta binaan BUMN. Terlebih dari itu juga meningkatkan kecintaan masyarakat pada produksi dalam negeri, sekaligus daya saing di pasar global, memberikan kesempatan kepada peserta pemeran untuk melakukan transaksi daerah langsung. Pada hari ini, tempatnya pada tanggal 1 Juni, pihak Ginas Prindakop akan mengelar hari pertama, yaitu pembukaan Belitung Expo tahun 2024. Sejauh ini, untuk lebih seksama bagaimana keseruan daripada pelaksanaan acara ini, mari kita saksikan bersama-sama. Pemirsa di mana pun Anda berada, masih di Belitung Expo tahun 2024. Kita ketahui bersama bahwasannya kegiatan Belitung Expo tahun 2024 telah dibuka secara resmi oleh PJ Bupati, dan saat ini telah hadir di samping saya, Bapak PJ Bupati dan Bapak Dias Prindakop, Kabupaten Belitung. Pak, sejauh ini, kalau kita melihat, ini ada sekitar 20 WPD yang tidak mengikuti kegiatan ini. Ini apa permasalahannya, Pak? Tentunya begini, setiap WPD kan memiliki konsentrasi 2C ya, jadi itu tidak jadi persoalan, karena sudah terwakili oleh dari sekretan daerah, kemudian dari WPD yang membedangi, dalam ekspo seperti ini, yang terpenting itu adalah masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat terlibat semakin banyak, maka semakin baik, apalagi UMKM. Nah, jadi sebenarnya, ibaratnya itu, ya kita tidak bisa memaksakan. Jadi saja, misalnya dari, apa, Bapak Sipat atau walaupun-walaupun gitu, masih agak jauh gitu dari. Baik, tapi dan juga soal, karena kita tidak bisa melihat, per OPD, per OPD, tapi satu berurang benda. Ketiba ikut serta mereka, itu lah, disebabkan apakah memang tidak ada alokasi dana AFPD pada tahun ini? Ya, itu kan, kita kan ini kan ekspo ya, ekspedition dan promotion. Jadi, bisa itu, yang menghasilkan produk, yang paling diutamakan. Baik itu, yang langsung-langsungnya produk, maupun yang membina, untuk menghasilkan produk. Nah, jadi untuk yang OPD yang punya kursi, menghasilkan produk, dalam hal ini, ya tentunya dari, di penelitian top yang langsung, membawahi. Nah, kalau mereka, tidak ada, baru jadi masalah. Tapi kalau OPD lain, yang tidak berkaitan langsung, ya tentunya, pakai men-support. Tapi kan, tidak bisa men-support secara langsung. Kita tidak berharap, misalnya itu, stand-up di penuhi dari OPD. Nah, itu masalah kan, itu yang terbaik. Oke, terkait, telah diksanakan pada saat ini, Putung Espo tahun 2004, harapan Bapak BG sendiri, berhadap kegiatan ini seperti apa? Ya, tentunya ini kan, kita kan untuk mengutari, doktor Indonesia. Kita, tahu sumbangan, UMKM, di, apa, Pembangunan Temisi Bruto, itu secara nasional saja, 60 persen. Jadi, memang, kontribusinya luar biasa. Jadi, istilah itu, ini adalah ekonomi real, di masyarakat kita. Nah, jadi harapannya, semakin banyak tumbuh, intinya itu, kita mari, memproduksi. Jadi, kemampuan produksi barang, bukan hanya menjual. Nah, memproduksi ini kan, dari UMKM kita nih, yang punya kemampuan. Mungkin, yang berikutnya itu, kalaupun, sudah bisa menghasilkan, berikutnya adalah, meningkatkan kualitas, kemudian nanti akan menjadi promosi, sampai ke penjualan. Apalagi sekarang, seperti penjualan kan bisa secara online ya. Jadi, ini, ajang yang baik, untuk mempromosikan, sekaligus mengenalkan, sekaligus belajar, saling sharing, karena yang ikut di sini, ini bukan hanya dari Belitung, tapi ada yang di peserta dari luar. Nah, jadi kita gabungkan di sini, ada yang membinanya, langsung dari 2MN, harapannya makin ramah, produk UMKM kita, makin berkualitas, dan makin bervariasi. Seperti itu, Pak, ya? Oke, baik, pemirsa, demikian, bincang-bincang kami, dengan Bapak P.G. Bupati, masih di, Belitung F4 2024, saya Faru Dikteri, dari Tanjung, Pandang, Belitung, Rampang Teguh melaporkan. Baik, pemirsa, tampak P.G. Bupati, beserta Ibu, berkoto bersama, dengan para, peserta UMKM, Binaan, Angkasa Pura 2, Tanjung, Pandang, Belitung. Baik, pemirsa, masih di, eksplor 2024, sejauh ini, P.G. Bupati, Belitung, menunjungi, setang UMKM, Binaan. Angkasa Pura 2, Tanjung, Pandang, Belitung. Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, masih di, Blitung Expo, 2024. Saat ini, pada tahun, 2024, Blitung Expo, dilaksanakan di, tempat, objek pusat. Tentang Pantai, di sebelahkanan saya, telah hadir, Bapak Dwi, dari pemerintah daerah, Bapak Tenggera. Nah, sejauh ini kita ingin menggengar kesan dari Pak Dibilik terkait Blitung Expo tahun 2024. Seperti apa, Pak? Ya, Alhamdulillah, ini dari pertama kali, Kota Tangerang ikut andil dalam event Blitung Expo 2024. Dan kesan pertama kali kita datang pertama kali ke Blitung di acara ini. Sangat luar biasa. Kita, Alhamdulillah, antusias masyarakat maupun teman-teman dari pemerintah kota Blitung sangat apresiasi terhadap kehadiran kota Tangerang. Sehingga kita bisa ikut andil dalam mensukseskan acara di Blitung Expo 2024. Oke, untuk tahun-tahun sebelumnya apakah kota Tangerang pernah ikut di Expo 2023? Kebetulan belum. Jadi memang ini baru pertama kali kota Tangerang ikut andil di dalam Blitung Expo 2024. Nah, harapan Bapak sendiri dengan adanya Expo 2024 dalam rangka memperwakil kota Tangerangnya apa? Harapan Bapak? Ya, harapan saya bukan hanya kota Tangerang saja meramaikan acara Blitung Expo ini. Tapi kita berharap juga dari pemerintah kota kabupaten yang ada di Indonesia tetap ikut meramaikan dan lebih luas lagi, lebih ramai lagi acaranya untuk kerjakan ke Pangerang Expo di 2025 dan ke depannya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Dedi. Baik Pemirsa, sejauh ini PJ Bupati Blitung sedang berkunjung ke Stan Petitima. PJ Bupati Blitung sedang melihat-lihat produk-produk yang ada di Stan Petitima. Sejauh ini PJ Bupati Blitung didampingi oleh Ibu tampak Kepala Binas Perikanan. Pemerintah Kepala Bukati Blitung hadir di Stan, digantinya oleh Ibu Kajari, Kepala Bukati Blitung, Kepala UMKM, 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 Kepala UMKM. Pemerintah Kepala UMKM, didampingi oleh PT LTP, Kepala UMKM, Kepala UMKM, Kepala UMKM. Dev dan UMKM. PJ Bupati, B Dion Buntik, Kepala UMKM, 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 Kepala UMKM. juga hadir setiap ini PG Bupati sedang melakukan potongan pita ya bisa melihat secara langsung PG Bupati berhitung telah melakukan potongan pita dan masuk ke dalam untuk melakukan kunjungan ke Expo 2024 baik Bupati, setiap ini berhitung Expo 2024 dilaksanakan di pantai Tanjung Kenan dan bisa melihat secara langsung PG Bupati, beserta rumohan melakukan kunjungan setan-setan saat ini tetap berada di stand SEFDA Kabupaten Hukum PG Bupati melakukan kunjungan ke SIPDA Kabupaten Hukum ya sejak ini PG Bupati didampingi oleh pihak dari Dinas UMKM Provinsi Banka Britain Pemirsa Pemirsa di Pemirsa di Pemirsa di Pemirsa di Saat ini Ibu Kajari Negeri Tanjung Pandang juga terhadir dalam pelaksanaan acara pembukaan Expo pada tahun 2024 yang dijadi pantai Tanjung Pandang Beliko Pemirsa di Pemirsa di Pemirsa di